JAK WIRADAR Adapun pembagian paket sembako, sasarannya membagikan paket sembako dan santunan kepada anak-anak yatim dari sejumlah panti. Antara lain, panti yatim Darul Aytam, Darul Hadlona, Wadin Irma Kakagok, dan Rumah Tafis Nurul Quran Dukuwaru. Selain anak yatim, juga karyawan lepas di lingkungan WKJ Kalibakung, pedagang, serta kaum duapa sekitar kantor Dinkes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dr. Rusaini SHMM, usai kegiatan mengatakan pihaknya sengaja mengelar kegiatan dengan tujuan untuk berbagi bersama masyarakat di sekitar kantor, sasarannya yaitu anak yatim piatu dan kaum duapa. Oke, terima kasih. Ini adalah kegiatan Binas Kesehatan Kabupaten Tegal di tahun 2023 ini. Jadi memang kami sengaja ingin berbagi dengan masyarakat sekitar lingkungan di Binas Kesehatan ini. Terutama untuk anak yatim, para duapa. Menurut Rusaini, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengugah rasa. Kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini juga merupakan langkah awal dan akan ditingkatkan lagi ke depan. Sementara itu, Jaku Radar Ketua Panitia Toto Sugiyarto SSI APT menjelaskan, rangkaian kegiatan itu telah berlangsung sejak awal Ramadan, tepatnya 20 Maret yang lalu. Seluruh karyawan di lingkungan kantor Dinkes Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan tersebut. Toto juga berharap kegiatan tersebut dapat mencapai sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi keluarga besar Dinas Kesehatan serta lingkungan sekitarnya. Radar Tegal TV, TV Kebanggaan Bong Tegal. Jaku Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih telah menonton!